saya belum ganti settingan ini bang Assalamualaikum balik lagi di channel saya malam hari ini kita nr berdua habis dari tempat si Oyen sambil manasin mesin meski jalanan masih rame kita mode santuy aja ya karena mode jengat dan memungkinkan kecuali ada skes bolehlah gas-gas tipis sedikit barang siapa lagi kalau bukan Bang Pras Red Army ya di depan habis mulai semotor hahaha si Bambangnya belum dipoles-poles besok ah mau dipoles biar samaan habis dipakai touring soalnya motornya pada burik semua awas hati-hati sambil saya mau sedikit ngeceh random aja ngecehnya biasanya aduh deh susah wuuh anjir langsung di gaspong ngeri mau ngeceh masalah bahas portingan aja kali ya bahas portingan karena gak ada apa namanya gak ada habisnya kalau ngomongin masalah portingan karena portingan sendiri itu di ninja bisa bervariatif banyak banget step by stepnya jenisnya ukurannya pokoknya komplek banget tergantung kebutuhan dan permintaan si owner ya atau jokinya minta ke mekaniknya buat apa dulu nih ya jadi jangan asal minta porting udah gitu doang enggak gitu ya konsepnya gitu ya sesuai dengan kebutuhan karakter motor gaya berkendara semuanya berpengaruh alon-alon awas masih rame hati-hati jadi tergantung permintaan ya karena berbeda berbeda banget portingan itu ada yang ukuran sekian 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 atau ada yang exhaust doang ada yang full semuanya banyak pokoknya jenisnya jadi balik lagi ya temen-temen yang porting itu ya namanya juga namanya porting kan keterampilan tangan ya seni lukis di logam ya jadi beda orang beda hasil biasanya kayak gitu ya beda tangan ya beda terus beda yang nyatingnya beda lagi gitu jadi intinya pilih yang udah terpercaya aja yang kalian anggap mekaniknya itu proper dan memang sudah terbukti sih gitu aja karena ya terus terang mekanik itu cocok-cocokan ya Nah kalau saya kebetulan mintanya harian 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 biasa ya buat spek mori ya tapi sedikit up ya jadi biar bisa gaspol gaspol masih enak nyaman dibawah speeding dan juga touring terutama walaupun tidak akan seenak yang namanya spek awal semang yang standaran ya kalau untuk touring enak banget sih kalau mesin standaran karena terus terang kemarin pas dites baru pertama kali sedak sejak apa namanya speknya berubah nih motor dibawa touring baru pertama kali kemarin kecil tuh jauh banget suka bumi ya terus ke jalur selatan rasanya gimana bervariatif nano-nano rasanya tapi karena biasanya di dalam kota begitu dibawa ke pegunungan ya rasanya tentu akan berbeda harusnya disetting ulang punya saya itu tapi saya pengen nyoba gimana rasanya ternyata rasanya itu masih worth it masih cukup enak dibawa touring ya akan tetapi tidak seenak senyaman yang settingan-settingan standar Kenapa karena begitu nemu jalanan yang berkelok menanjak menurun ya terutama menanjak terus trek-treknya deket-deket gitu ya itu terasa banget motor sedikit delay ada ngoboknya karena ya settingannya basah boros ya bahkan saya kemarin busi habis satu mati jadi ya kemarin kalau saya rasa eh tidak sangat nyaman di medan-medan tertentu ya terutama di pegunungannya tapi masih bisa dibawa touring walaupun dengan spek yang sekarang ya teman-teman tapi eh semakin pas pulangnya ya semakin bisa beradaptasi gitu jadi memang harus sedikit gantung RPM sih karena kalau diurut begitu aja eh apa ya namanya suka ngedrop ya udah pasti jadi harus turun gigi gitu ya kadang-kadang kayak gitu karena nggak bisa memang bawaan motornya begitu kalau di datar begini ya enak-enak aja jengat-jengat gitu tapi begitu nemu trek yang lumayan curam nanjak berkelok agak sedikit kesulitan karena sekalinya pun kan turun gigi terus saya betot gas begitu tenaga udah ngisi eh jalannya yang abis gitu kan ngeri juga apalagi saat mode touring itu kan harus jaga ritme ya ritme berkendara harus bareng terus gitu ya berurutan dan di dua tak itu spek standar aja udah susah jaga ritme kalau dua tak apalagi kita udah berbeda-beda spek gitu ya jadi agak kesulitan tergantung skill kalian masing-masing jadi dan saya waktu kemarin itu lumayan agak ngirit juga sih bensinnya jadi banyak diayun kenapa karena jauh banget ke pomnya ya maklum di gunung susah nemu pom nggak mungkin saya jengat-jengat terus bisa kehabisan awas banget sini aja Bang lah jauh-jauh sip si hello dulu dong hahaha senyumannya kinclongnya motor setara dengan senyumannya helmnya udah dipoles semua anjir ngeri banget ini motor udah kinclong begini tinggal besok di bawah mori pagi ya mori pagi pasti lebih kinclong lagi ini dilihatnya hahaha aduh ngeri banget ini Bang Pras ini motor mantap luar biasa ini mag tinggal kontes udah eh男 di ekorin malah malah tambah gaspol anjir enak juga nih kenal abrt ini udah ganti lagi full system sekarang ya ternyata lebih doet doet bawahnya akselerasinya lebih nampol memang karakternya kayak gini karena si diameter sarang lebah dikenalpatnya berbeda dengan yang sebelumnya aduh jalanannya padat padat sekali jadi ya buat teman-teman balik lagi ke bahasan portingan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan apa ya namanya gaya berkendara kalian kebutuhannya buat apaan muset ambil kanan terus enak banget ini rasanya harusnya tracknya jangan kesini anjir ngutar dulu kita kesana aduh apa itu bara rokok ini merepet-merepetnya masih terasa agak sedikit berat mesin nih ow 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 ada abis abis jalannya jangan memaksakan karena ini jalannya lumayan beresiko daerah sini sering banget terjadi kecelakaan di play over ini karena penerangannya juga minim jalannya juga lumayan jelek gurih-gurih harus buang kerak dulu soalnya biar gak berat nih meter mana sih bang pras aja udah menghilang aja dia soalnya kalau di bawah jengat-jengat susah menceh kalau saya hijau jadi kesimpulannya ketika kalian mau porting motor mesin kalian itu harus disesuaikan sama keinginan si gaya berkendara onernya tentu saja bukan keinginan mekanik karena kalau keinginan mekanik menurut mekanik atau jokinya itu enak sama semekaniknya kita yang pakai belum tentu enak teman-teman ya jadi enaknya harus sesuai jadi chemistry antara semekanik sama si customer itu harus ada gak boleh miss kalau sekalian yang miss kan gak bisa diulang portingannya ya gagal gagal bukan bertinggal bagus tapi memang tidak sesuai dengan karakter berkendara itu saja sih motornya minta digas anjir oke teman-teman mungkin vlognya sampai disini kali ya biar gak kepanjangan bahas masalah portingannya ya intinya itu sih poinnya sesimpel itu kalau diceritain tapi realitanya kalau dilaksanakan itu susah banget karena gini ada yang sekali jadi nyeting ada yang gak ketemu-ketemu yang gak ketemu-ketemu biasanya ada masalah di jalur apa jalur buspotnya transfernya exhaustnya biasanya gak terarah atau terukur dengan baik ya jadinya kayak gitu nacho ya bahkan ada yang jadinya motornya businya cepat mati ada juga yang kayak gitu terus apalagi ya banyak banget sih kendala setelah porting ya kalau misalkan yang portingannya gak bagus ya atau gagal gak sedikit sih mungkin gagalnya ada yang dari mekaniknya ada yang memang tidak sesuai dengan gaya berkendaranya ada juga Bang Pras lewat mana kemana ayo gajak speeding saya belum ganti settingan ini bang ah ngeri anjir 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 barang api pelan lagi anjir pelan lagi ngacir motornya anjir habis setting ulang wuhuh jauh ini settingan bekas dibuka doset lah malah ngajak speeding ngacir anjir ngeri anjir malah tadi start di gigi berapa lagi oke sampai disini dulu aja teman-teman vlognya terima kasih banyak buat yang udah nontonin jangan lupa like comment and subscribe